Halo, perkenalkan kami dokter gigi yang menangani kesehatan gigi anak oleh gigi rumah sakit Melinda, Dua Bandung. Menurut penelitian, lebih dari 50% penduduk di Indonesia pernah mengalami permasalahan pada gigi dan mulutnya, seperti gigi berlubang, gusi bengkar atau berdarah, tumor, dan susunan gigi yang berantakan. Pembelianan kesehatan gigi dan mulut perlu dilakukan tidak hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Yap, betul sekali. Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia menganjurkan untuk melakukan kunjungan pertama ke dokter gigi, yaitu pada waktu 6 bulan setelah gigi pertama tumbuh atau ketika anak berusia 1 tahun. Kami, dokter gigi anak di rumah sakit Melinda, Dua Bandung, berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kami, termasuk pada masa pandemi COVID-19 ini. Ayah Bunda, pandemi gigi kami telah dilengkapi dengan peralatan yang menunjang penerapan protokol kesehatan medis, seperti ruangan berkenanan negatif, saksian aerosol, upilite untuk sterilisasi ruang perawatan, alat-alat steril, serta penggunaan APD level 3. Semua ini kami lakukan untuk mengurangi penyebaran virus dalam proses perawatan. Proses perawatan gigi anak terkadang membutuhkan penanganan khusus untuk beberapa kasus. Anak-anak yang memiliki perilaku tidak kooperatif, anak dengan rewet penyakit sistemik, jantung, ataupun kainan genetik, memerlukan penanganan khusus dalam perawatan kesehatan gigi dan mulut, seperti penerapan metode manajemen perilaku dan perawatan gigi di bawah anestesi umum. Tindakan ini dilakukan berdasarkan dengan dokter spesialis lainnya, guna memungkinkan anak untuk mendapatkan perawatan gigi dan mulut secara komprensif di dalam satu waktu. Mari ayah bunda, mulai sekarang periksakan kesehatan gigi anak-anak Anda ke Rumah Sakit Mahinda II, Bandung.